Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala shukil anbiya iwal nusalin Wa ala arihi wa sahajat mai Kita berbincang tentang Israq Me'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Israq adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pada malam hari Dari Masjidil Haram Di Makkah Al-Mukarromah Menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina Sedangkan Me'raj adalah perjalanan malam hari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari Masjidil Aqsa di Palestina Menuju ke Sidi'ratul Muntaha Langit ketujuh pada malam hari Ini sebagai bukti kekuasaan dan kebesaran Allah SWT Dilaksanakan pada 27 Recap tahun ke-10 atau ke-11 kenabian 620 atau 621 Miladiyah Siapa? Pendamping dan apa? Kendaraan yang diberangkan Pendamping Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dalam melaksanakan kegiatan Isro dan Mi'raj Dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarromah Sampai dengan Masjidil Aqsa di Palestina Dan dari Masjidil Aqsa Ke Sidi'ratul Muntaha Muntaha adalah Malaikat Jibril Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam ini Mengenai kendaraan buruk Yang dibawa oleh Malaikat Jibril Dari surga buruk ini begitu cepat Sehingga dinamakan buruk Karena laksanak kira Langsung bisa sampai ke tujuan Dasar Isro dan Mi'raj Dari pada Al-Quran surat Al-Isro ayat 1 Subhanallahu alaihi asro bi'abdihi laylan Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Alladhi barokna hawlahu linurehu min ayatina Innahu wassami ulbasir Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari Dan kami berkai lingkungannya Untuk memperlihatkan badannya Tanda-tanda kekuasaan kami semuanya Dia itu melihat dan mendengar Nabi SAW singgah di lima tempat Dilihatkan pertama Singgah di kota Madinah Jibril mengatakan nanti di Madinah Kamu akan berhijah Yang kedua di kota Madian Tempat persembunyian Nabi Musa AS Ketika dikejar oleh Tentara Fir'am Yang ketiga di Tursina Yaitu teman Nabi Musa Berbicara langsung dengan Allah SWT Yang keempat di Baitul Alham atau Baitul Alham Tempat lahirnya Nabi Isa AS Dan di Masjidil Aqsa Tempat tujuan dalam perjalanan malam Kemudian ada beberapa peristiwa bermakna Yang pertama Pilih minuman Nabi SAW itu disajikan dua macam minuman Yang pertama Minuman susu Yang kedua Minuman arak Alhamdulillah Nabi Muhammad itu memilih Gelas yang berisi minuman susu Sehingga disampaikan oleh malaikat Jibril Kamu akan menyelamatkan dirimu Dan menyelamatkan umatmu Yang kedua Menjadi imam Ketika di Masjidil Aqsa Nabi menjadi imam Dengan para malaikat Kemudian naik ke Sidra Al-Mumdha Adapun dasar Mi'raj Adalah Al-Quran Surat An-Najam Ayat 13 18 Walakot Ahro'ahunas Suratang Uhro'ah Dan Semuanya Muhammad Telah melihat Jibril itu Di dalam rupanya Yang asli Pada waktu yang lain Ma'indah Sidratil Muntaha Yaitu Di Sidratil Muntaha A'indah Janatul Ma'wat Dan di dekatnya itu Ada Surga Yang bernama Janatul Ma'wat Untuk tempat tinggal Kemudian Ayat berikutnya Muhammad Muhammad melihat Jibril Ketika Sidratil Muntaha Itu Diliputi oleh Suatu Liputan Muzamat Muzahul Basaru Muzahul Basaru Muzahul Basaru Penglihatan Muhammad S.A.W. Tidak berpaling Dari yang dilihatnya itu Dan tidak pula Muzahul Basaru Di tujuh langit, tujuh lapisan langit, ini Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril singgah bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Ishaq alaihi salam di langit yang kedua di langit yang ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihi salam di langit yang kembang ketemu Idris ya Nabi Idris alaihi salam di langit yang kelima ketemu Nabi Harun alaihi salam dan di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa sedih karena umatnya dulu tidak setakat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam tapi dia menemukan dadar dan menemukan Nabi Muhammad dan di langit yang ke-7 dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian apa yang dapat kita petik ya ada perintah sholat 5 waktu setelah melewati 7 lapis langit diajak ke Baidul Mahmur tempat para malaikat itu melaksanakan toaf naik ke Sidrotul Muntaha tanpa didampingi Malaikat Jibril berjumpa dengan Allah secara langsung dapatkan perintah sholat 50 kali sehari semalam kemudian bertemu Nabi Musa ketika turun disampaikan oleh Nabi Musa umatmu gak kuat kalau di 50 minta korting kemudian diberi keringanan 5-5-5-5 sampai akhirnya tinggal 5 masih diminta oleh Nabi Musa supaya korting lagi tetapi ada waktu malu karena Allah secara langit meskipun 5 waktu sehari semalam itu barangnya sama dengan menjalankan sholat 50 waktu sehari semalam nah hikmah yang bisa kita ketik ketika pulang dari Israq Meroc itu masyarakat Mekah waduh geger yang kafir malah tambah benci tambah jengkel mencemohan Nabi Muhammad Abu Jahal misalnya minta supaya coba dikumulkan masyarakat Mekah tetapi yang punya iman kuat tambah kencang nah kalau yang imannya lemah itu justru malah murtab mendengar cerita mendengar peristiwa Nabi Muhammad Israq dan Meroc nah kalau Abu Bakar ini mendatangi orang-orang yang ragu-ragu kemudian dia langsung minta penjelasan dari Nabi Nabi dan percaya sehingga diberi julukan asyidik ini menambah keimanan dan ketakwaan dari umat Nabi Muhammad SAW dan satu perintah yang harus dilaksanakan yaitu solat lima waktu salis malam nah perintah solat ini bisa kita lihat di Al-Israq ayat 78 Aqimish sholat alidurukish shamsi ila ghosaqin lair wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajri kana mashhuda dirikanlah sholat ketika tergenjar matahari sampai malam ya kemudian jangan lupa laksanakan sholat subuh karena sholat subuh itu disaksikan para mereka ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah mengetahui apa yang kamu lakukan dan sebagai penutup terima kasih atas perhatian semuanya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perintah Allah yaitu sholat lima waktu Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala 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 mahasudi engkau ya Allah dan dengan memujimu kami bersaksi saya bersaksi tiada Tuhan selain engkau dan aku mohon ampun serta bertaubat kepadamu ilai taufiq walidayah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih